Gubernur Jawa Barat meharap jumlah warga numake narkoba nyirorot ku ngajang galaik nggedong badan narkotika nasional anu anyar anu diwaganku mangpirang kalengkepan. Pihak nage bakal ngakolahkan pelatihan di Dinas Kesehatan sangkan warga ngagunakan narkoba, bisa asesmen atau pengapingan anu maksimal. Nalika diwawancara satu tas ngaluuhan kagiatan ngaresmikan gedong badan narkotika nasional Provinsi Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat ngebrehkan harapanana yang jumlah warga numake narkoba bakal nyirorot. Sokomo, standar kabutuh BNN di etak gedong kawilang nyukupan, kawas klinik, laboratorium rehabilitasi, tepikar rohang tahanan. Rancangna pihakna bakal ngakonan pelatihan di Dinas Kesehatan sangkan anu makin narkoba, nampak asesmen atau pengapingan anu maksimal. BNN Provinsi Jawa Barat, semua standar kelengkapan yang dibutuhkan BNN ada di ruangan ini dari laboratorium rehabilitasi sampai ruang tahanan. Kemudah-mudahan tadi seperti beliau sampaikan, komitmen ini juga bermuara pada menurunnya pemakaian narkoba yang saya lihat juga mungkin dimensi. Sejeronik itu, Kepala BNN Republik Indonesia Komjenko Heru Winarko Nembraken, BNN 6 Paanggaran APBD Jawa Barat, anuniti hiji koma opat triliun. Opat puluh persen diantarana digunakan kerbalan japa gawe. Pihak nage nyorang koordinasi jeng gubernur, gener atas 15 kampung narkoba di sakulia Jawa Barat, anu salapan diantarana pernah nak di depok, sangkan moa kajirat ku narkoba. Sestuna, BNNG diajar tinagara Kolumbia, Jeng Thailand, Patali Jeng Tareka, ngurangan jumlah warga Anungedarkin, sarta ngagunakan narkoba di sakulia Indonesia, utamana ker ngurangan konsumsina. Heru meredih pihak kula warga anu anakna kajirat narkoba, sangkan sukarela ngadeg-deg KBNN ker direhabilitasi.